Hai, hello, Om Swastiastu Bertemu lagi dengan Tiang Jun Bintang Dan gak pernah jemuh-jemuh, gak pernah bosan-bosan Saya menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif Tokoh-tokoh yang memberikan semangat-semangat positif Untuk kita semua yang berada di Bali khususnya Dan memberikan banyak pengetahuan dan informasi-informasi Yang belum kalian ketahui sebelumnya Dari narasumber saya yang saya undang di Ngopling Dan kita hari ini masih berada di acara Ampoli Bergengsi di Bali saat ini Ngopling, ngopi keliling bersama Kopi Banyuatis Legenda Rasa Om Swastiastu Ini ada kopi baru Udah dolar nih Gimana nih sebagai ahli kopi Dan mencintai kopi Bali Hadir dalam kemasan Kopi itu cuma ada dua jenis Apa itu? Kopi enak sama kopi enak Jumlah ini masih ada kopi enak Baik, bintang tamu saya kali ini Adalah seorang tokoh Legenda Juri paling galak di jamannya Jadi Mok Tiang Niki udah lama saya kenal Dan beliau hari ini datang khusus untuk saya undang di acara saya Dan saya sudah berjanji disini Ini hari ini aja loh beliau datang Kemudian nanti akan Balik lagi ke Jakarta Wih, super sibuk Udah, udah tak siapin Bisa, aku mau buat artis malu Itu yang Anu Onyak sempurna Onyak sempurna Bisa, Mok Yang tawangnya di Balian Pal, Mok Kita pakai itu dulu, Mok Sebentar Jajah ganti mati Jajah ganti kena corona mau akini Swastiastu 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 Cuma buka dulu dah Yang kan udah diperiksa Bentar dulu Bentar Siapakah beliau Ampun 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 Aman, Geh Tiang positif playboy Kalau Tiang Niki Positif pinter Asik Positif pinter Positif Cantik Cantiknya pun pasti Ini udah ngalang, Mok Yang bukan masker Makin bingung nih Pertanyaan Masa sih Masa nggak kenal Coba, Nek Coba, Nek Coba, Nek Coba, Nek Pitch Pitch control Pitch control Ini yang sih, Mok Nek Ini bernambang, Nek Beli, Nek Nek Pasti nih Kira Nenek Tidik Sandora Buka, Nek Buka, Nek Jalan-jalan Pelan-pelan Sudah siap, Mok Sampun Kenapa dia nggak tinggi Sedikit-sedikit Langsung dia baru ke tempat Anu, Mok Tempat Nampi Barang-barang rumah tangga, Mok Wintang galang, Nek Mok, Mok Tia, Mok Taga, Nek Pagalan Tidak Ia pun, Nampi Gata Cik 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 Nek Nek Woh Anak Kalau masih Masih ingat Tentang Apa Penjurian Idol-idolan Dulu Nek 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 Mok Pitch control Tenggak Tia, Nek Jahat Ya, Mok Emang karakter, Mok gitu Kalau misalnya Tegas Maksudnya Tapi kalau misalnya jelek Dibilang bagus Kita salah juga Tia, kan instruktur vokal Guru-guru musik Betul Kan nggak mungkin Kalau misalnya Di depan tiang merah Masa tiang bilang hijau Betul Ya, kan? Kan nggak mungkin Tapi setelah Setelah adu bakat nih, Mok Dimusuhi nggak, Mok Ya, sebagian ada yang memusuhi Sebagian ada yang berterima kasih Ya, saya lebih memilih yang kedua Berterima kasih Kalau mau ii nggak Nggak terus terang Masih tau kan Kita nggak tahu kekurangan kita di mana Kalau guru kan begitu Betul Ya kan? Betul Kalau tiang kan selalu berharap Bahwa anak-anak ini harusnya lebih bagus loh dari tiang Betul Tujuannya begitu Makanya nggak lama Itu Makanya nggak lama Mana ada semua bagus Ya Ya kan? Memangnya ide bagus Iya kan? Gitu Masa ide bagus semua bagus? Nggak juga kali Mok Ini ngajum-ngajum Nak ide bagus Mok Kita ngobrol-ngobrol dulu Tentang karirnya Mok Mok Ini Memang Setiap orang tuh lahir kan unik Ya Tidak pernah ada yang sama Persis gitu Tidak pernah ada yang betul-betul Sama Biar kembar satu telur Pasti ada bedanya Jadi setiap orang punya potensi Oke Tuh Penuh dengan musik penuh dengan musik Penuh dengan musik Mau lahir di mana? Yang lahir di Bandung Bandung Kumaha damang Kampurasun Gitu Kalau teman-teman yang suka ke hiburan malam yang ada musiknya dua gue bahasa Sunda Menpegawinnya enak Sunda Terus Maaf Sun Terus Mok Nah Kemudian Bakat Kesenian memang ada dari kedua belah pihak Tapi Bapak Tiang tentara Ibu Tiang ibu rumah tangga Wow Bapak tentara Itu yang mengakibatkan seorang triutami galaknya minta ampun Karena lahirnya di pabrik mesiu Serius Mok Nggak Klinik pabrik mesiu pindad Wow Nah Sumbu pendek berarti Aja Makanya mau enggal gedak Bede-bede mau marah Bede-bede mau amuk Amuk Gendan Tuh Bakat seninya dari bapak apa dari ibu? Dari bapak ada dari ibu ada Tapi ya dari ibu lebih ke seni-seni yang barat Piano, nyanyi, pop gitu ya Tapi juga termasuk nari Nari juga Mok kan bisa nari juga kan? Ya penari juga Nah terus dari pihak bapak juga lukis juga ada gitu Jadi adalah ruang-ruang kesenian Ya Dan di rumah itu semua yang berbau bakat itu sangat disupport Bahwa keluarga berapa orang? Anaknya bapak sama ibu itu tiga Kalau mas Purwacaraka nomor satu Nomor satu Nomor dua ada kakak yang perempuan Ada kakak lagi? Itu perempuan, guru piano juga Barut yang paling Ini memang keluarga seniman Dan ketiga-tiganya ini master semua Luar biasa Bagaimana orang tua mau mendidik Beli purwa sama Mau ini menjadi skaliber ini Asahannya pendidikan militer Mau mengenain gak? Justru karena pendidikan militer Artinya disiplin jadi nomor satu Gitu Gak boleh gak disiplin di rumah Dan di rumah itu modern sekali Jadi tidak ada fanatisme terhadap apapun Sehingga anak-anak ini sangat mungkin untuk melakukan banyak hal yang positif Tidak ada batas Gitu Itu yang barangkali menyebabkan kami semua dapat punya kanal yang banyak Dan tidak punya batas potensi yang Gak boleh Niki, Niki gak boleh Niki Gak ada Oh iya 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 Jadi bebaskan lah Bebas betul-betul Masa kecil mau ii itu gimana sih? Nakal sih mo Kalo ibu tiang bilang gini Kalo cerita sekarang Aduh kalo ii itu masa kecilnya Rasanya ibu pengen masukin lagi dalam perut Kok gitu? Bisa ngoyong? Maksudnya supaya bisa dirobah jangan kayak gini gitu Oh iya 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 Aktif ya aktif Yang hiperaktif Yang termasuk yang cukup bermasalah Tapi nakalnya omok kan berprestasi Yaduh nak nakal-nakal Karena dianggap nakal dulu Karena kan kalo misalnya cepat melakukan sesuatu Yang ganggu yang lain pasti Bosan kan di dalam kelas Dianggapnya nakal Dulu dianggapnya anak nakal Tapi nakal bahasa Bandungnya pak? Bangor 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 sama Bangor Bangor sama Bangor Bangor sama Bangor Oke Setelah itu Berarti guru vokal itu guru musiknya orang tua sendiri? Tent Engga Mas Purwa Mbak Thea tuh duluan les piano Kan bedanya 7 tahun lebih sama Tiang Oke entah Nah terus terus Nah Tiang baru umur 3 tahun waktu itu Terus latihan dah piano Itu ikut Mau ikut les Mau ikut les Karena ngeliat kakak gitu ya Karena ngeliat kakak Jadi akhirnya tiga-tiganya kami les piano Oke Gitu Ya kami main musik semua Kami guru piano semua Sebetulnya Bukan penyanyi sebelum liat yang ini Kecelakaan Kok gitu? Ya tadinya kan Nyanyi senang Tapi bukan menu utama Bukan menu utama Oke Kalo misalnya paduan suara Yang kalo gak dirijen main piano Vocal group main piano Ngeband main keyboard Nah kan bingung kan Kau setiap perform tuh mau gak coba Salah satu lagunya Dengan piano gitu Karena orang tau Triudami itu Iya vokalis Ya kadang-kadang kan suka Malas Ya orangnya agak malas-malas gimana Untuk menu terlalu menunjukkan Gimana Kalo ada bandnya Biar bandnya main Kau dibanggir rezekinya ya Ayo jangan Kalo mau semua ngambil Di balse man kaya Ya itu Kau datang seketika Eh salah itu Kau dagang seterika Hahahaha Saya melihat Wih Nih mo Triudami ini luar biasa Duh Munyi ini Wuuu Tapi di tv Tegah ya Dingin Saya gak bilang Ini kesalah Ini Berarti kamera itu kurang betul Udah beci kameranya Tapi perbedaan antara penyanyi lama mo Nah mo ini kan Zaman Orda lama nih Sampai sekarang pun masih eksis Beda kelasnya lo mo Dari penyanyi-penyanyi yang kita lihat Sekarang Tiba-tiba bermunculan Padahal juga dibikin kompetisi-kompetisi Kadang juri tuh Marahnya minta ampun Nanti kenapa penyanyi kok begini ya Bedanya apa ya Apa yang membuat perubahan itu ada ya mo Media Media Teknologi Itu Sangat berpengaruh terhadap kemampuan manusia Gimana nih kok Nah Kalo dulu ya Itu kan masih pake pita Belum digital Ya kan Masih pake pita Sehingga kalo salah Kita harus mengulang Jadi Kita tidak bisa Semua diulang Iya Paling tidak bagian yang salah itu Tidak bisa dibetulkan Dengan aplikasi atau software Gitu Gitu Gak ada tuh Kayak face app deh gitu Hari ini kan kalo foto ada face app Nah itu kan voice app gak ada dulu Gitu Sehingga Jelek ya jelek Jelek ya jelek Sehingga kita dituntut Didorong Untuk Terus meningkatkan kualitas Di dalam studio maupun di luar studio Setelah betul-betul ready Baru udah bisa ilang gitu Itu perbedaannya ya Itu perbedaannya Sekarang Nyanyi satu kali jalan Gampang nanti mbak digambar Itu Ya kan Melodyne lah Auto tune lah Gitu Itu kan Refurb lah Iya Kalo dulu kan gak semudah itu Tidak banyak alat pendukung Sehingga Kita betul-betul Harus mengeluarkan Authentisitas Gitu ya mbak Lebih bagus yang mana mbak Kalo Tergantung manusianya Kalo kayak yang gini Walaupun Bisa digambar Yang memilih Untuk Mengulang Untuk Untuk critique Karena disitu ada pertamu jawaban moral Gitu Bahwa Bagaimanapun musik itu kan Ada pengetahuannya Ada pengetahuan Dan ada satu yang Tidak dimiliki oleh Disiplin ilmu yang lain Oke Adalah Rasa 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 Roso Roso Bicara tentang strukturnya Dan semua aspek Dan kaedah yang terkait Tidak 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 Persembahan Tidak Persembahan Bantannya Tidak Berbantannya Benjantinya Ada di dalam itu ini mobil yang agak banget nih Mok mengenap asal di sini Mok deh Mbaknya nggak bisa sepelan Oh ya selain penyanyi juga beliau kolektor barang-barang ngantik ya Mok ya bener-bener seberapa besar seorang triutam itu mencintai Bali Mok karena Mok Bali udah menjadi rumah kedua iya tuh asalnya Moe yang Moe ajak ke Bali wah kayaknya kerauhan bali-bali gitu loh dan Mok nggak pernah melupakan untuk sembahyang di je melukat di je gimana Mok iya seberapa besar Mok kenapa mau cinta lo pada Bali tanpa saya harus merasa mencintai konektivitas itu tumbuh dengan sendiri luar biasa jadi saya tuh tidak pernah jadi turis di Bali tiang dari mulai awal tiang ada titik-titik dimana dari kecil nih tiang dari umur tiga tahun tiang pertama kali mengincak bali umur tiga tahun tiang bisa begini titik itu daerah itu tiang nggak suka loh ah tiang sukanya di daerah ini misalnya yang tempat itu daerah wilayah itu wilayah itu enggak ada tiang nggak mau di situ gitu anak kecil loh itu jadi secara organik gitu ya secara organik terus kemudian terjadi satu konektivitas yang menyambut perasaan secara di skala perasaan bukan di skala ya tidak kelihatan sama orang secara di skala mau secara skala terhubungan antara yang dengan teman-teman di Bali dengan saudara-saudara sepeton di Bali itu kan tidak seperti orang Jakarta yang datang kesih sojan ampun cara semeton bercara nyamal sana nyamal samiboknya udah kayak saudara tuh tuh gitu itu yang mau dapat di luar Bali itu jadi apakah perlu pertanyaan yang kemudian perlu jawaban jawabnya juga susah kok gimana ya kan terjadi aja gitu ya betul terjadi kemudian nyanyian dharma lah gitu dan kemudian dengan komunitas bukan cuman komunitas tapi ceruk-ceruk yang lokal sekali gitu ceruk-ceruk ceruk-ceruk nih ke ruangan-ruangan yang di dalam gitu loh oke 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 ya kan ruangan yang kadang-kadang tidak tampak tapi betul-betul sangat lokal orang-orang lokal yang orang-orang sini yang memang udah ya itu namanya yang beraya betul gitu ganti ganti itulah itulah sebabnya seorang triutami memborong banyak vila di Bali mau paksa ke kanan deh mau paksa ke kanan deh mau paksa ke kanan deh nikki geser nikki tempat duduknya peset kewahnya mo tiang nih centil kan mo tiang bener mo ya gue udah mau lah vila di Bali mo mau mau temang dikit na emu temang dikit mungkin tergabung dalam nyanyian dharma orang-orang nih kangen sama suaranya mo ii mo ini kan dirasa sambil ngajeng hidang metemang sing yang falas kata lo konsentrasinya aja enggak nah bernyanyi tuh sudah seperti bernafas ya mo iya menggendeng tuh bercara manggian itu karena karena itu sudah ada ajak-ajiannya di dalam kenteng ya udah terkonek ya mo iya iya lah orang kan begitu manusia tuh kan begitu sama dengan pengukir dikasih kayu apa aja jadi kan karena itu sudah ada itu bagian dari hidupnya atman mo itu ya atman mo itu itu yang menghidupi tiang itu rasa itu dan nyutnya begitu getarnya begitu eh bertembangnya emang gitu eh lagu nafih nafihnya mo merasa mo paling enak tuh pas ketemu jak tiang tuh kalau lagu yang sebetulnya bagus sekali di nyanyian darun itu ada namanya bayang bayang itu kan depannya yang paling kunci dari itu adalah karma manusia takkan hilang jiwa meninggalkan walaupun sampai di akhir hayat pahala selalu kankerabawa dia jujok bulun kalong dia ambak muntuh kan pak iya menggendeng tuh yang perlu yang perlu revamp yang perlu studio Eh Mbok kadang-kadang nyanyi live itu terasa lebih enak ya Mbok ya Kalau tiang sih lebih suka live Ya kualitas vokal penyanyi yang berkaliber kayak Mbok itu emang dilihat dari live Mbok ya Kan kesenian nikah kan hidup Seni itu kan hidup itu sendiri mana bisa diulang persis Hancat Jakti-jakti setuju dia Seni itu peristiwa Seni itu adalah hidup itu sendiri Hari ini pun lagu yang sama Tidak bisa tiang ikuti diri sendiri itu yang enggak bisa Itu dan tiang tidak pernah berusaha mengikuti diri sendiri Karena bagaimana seni itu bisa hidup dan berdiriut Mbok kita aja kan hari ini udah beda sama hari kemarin Masa mau disak terus Bener-bener Bicara masalah nyanyian dharma Wih tahun kudang gak bong teman nyanyian dharma Mbok Gak apa ya Lebih lama sekali loh itu Ada 5 tahun 10 tahun Iih lebih 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 ini di pantai lebih ya Pas lagi Pas lagi Pas lagi Gak ada yang kebetulan loh Pasti lebih Pantai lebih kan Saktisan mau Iih Jojo yang nyetirnya Kenapa Mbok Iih mau gabung di nyanyian dharma Itu salah satu yang organik Salah satu yang organik Manti yang kan sebetulnya cuman mengikuti alur Gak kebetulan kan Gak kebetulan Mbok kenal sama Agus Mantra Dewa Bujana Itu hanya pengulangan Iya Terus gimana Mbok Begitu di Lagu yang tadi ini kok judulnya Karma 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 Iya betul Karma Thank God for good karma Thanks to you Thanks to you Thanks to yourself Oh ya ya Because you did the good karma That the good karma will come to you Mbak tulisan 4 juta Pestawa Hahaha Gini orang baca Mbak Niki Nah singkatannya Singkatannya Kemudian Lagu itu diciptakan oleh Mok Mok Iih sendiri Bukan Yang justru yang bikin itu adalah Mantram Mantram deh Mbak Mok Mantram Sebelum ngopi nih Eh gimana Mbak Lanjut Mbak Lanjut Kepadamu Tuhan Yang menguasai dunia Kuasa seam semesta Tiada satu menyamanya Coba Mbok Bajang Mbok kejuangnya Mbok Kepangang nganten Mbak Artis Jakarta Aduh Mbok Yang lu Bajang nih Bajang Mbok Mbak Aduh Mbok Mbok Degasain gini Jegeg nih gimana Mbok Gimana masa mudanya Mbok Iihiku Dan Mbok Latu Nang Mbok Kayak laki-laki Mbok Masa sih? Udah Waktu jaman-jaman Mbok Menuju Akrakatau Ii itulah Itu kayak Mbak Malah kayak anak Laki-laki Oh ya Iya Berarti temannya Mbok Mayoritas Mayoritas Laki-laki Tomboy dong Mbok Ii pake rok dulu, jadi perasaan kalo pake rok itu kayak orang susah jalan, susah jongkok susah bersilah, mesilah gitu kan, yang itu kan agak sulit metipu, kecuali kalo pas nari ya mesilah bisa, kalo mesilah enak sekali kan mau bakti terus mau dipura, mesilah, oh iya iya pernah yang bakti, kok mau iya mesilah jadi beberapa kali dulu pernah jadi laki-laki, kadang kali jadi atau mau gak tau dirimu dioperasi sama ibu tapi mau kencingnya berdiri apa duduk? kadang-kadang duduk, kadang berdiri, kadang angkat kaki sebelah kalo ini apa, mau kan sering nih ke daerah, ke Bandung, ke Bogor, Bali, Jakarta kalo Jakarta kan ibu kotanya, artinya semua terpusat, kalo mau terkenal ya ke Jakarta jakti nih kok mbak? hari ini apalagi, semua tidak perlu dipusatkan karena teknologi sudah demikian canggih apa sih bedanya artis-artis yang di Jakarta sama yang di daerah mbak? yang gak terlalu tau, karena yang satu tidak pernah merasa jadi artis satu itu, kedua kau datang seketika terus mbak terus? kedua, yang tuh kurang gaul di bagian yang itu, di wilayah itu mau ii gak banyak punya teman-teman artisnya? iya, gak terlalu bergaul deh, berteman ya lebih tidak intens gitu tidak arisan misalnya lebih ke seniman kok ya? iya, anak musik lebih banyak daripada yang disebut artisnya gitu ikan tiang juga gak suka ke mall gak suka ke salon, gak suka disco ini aja ke pura? nah, maka meet kalau di pura maka meet ya jadi, praktis tidak terlalu terhubung dengan dunia itu gitu karena kan, dugem gak pernah mall, nongkrok, nongkrok itu gak pernah apa bosan? gak mau, gak suka dari dulu? dari dulu gak suka ke disco apalagi yang sekarang dugem itu yang bunyinya tuwi, tuwi, tuwi gak suka, gak bisa gak bisa, gak bisa menelan gitu ngomongin itu lagi mo, ngomongin itu lagi musik-musik dugem bla 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 itu kemajuan apa kemunduran mo? kalau musik dugem, sebetulnya kan punya tujuan orang ngapain sih dugem? rilis kan? merilis stress, merilis tekanan, merilis pressure nah, di dalam musik-musik yang disebut club music itu clubbing untuk clubbing memang dipakai frekuensi-frekuensi tertentu dengan jenis-jenis bunyian tertentu adalah untuk menghajar lobus tertentu di dalam otak sehingga orang mencapai ekstase oke, gitu dalam nalar gak sadar? pasti, karena otak kita kan punya cara sendiri ya untuk bekerja dan demikianlah sebetulnya musik itu diciptakan dari dulu pun begitu musik itu kan pengantar untuk tujuan artinya mau bilang ya wajar-wajar aja ya? iya sah-sah aja ya? musik itu universal mo ya? iya, jadi tiang bukan anti loh ya cuma tiang tidak sanggup mengunyah dengan volume sekencang itu oke, artinya menikmati musik itu menyelesaikan dengan kebutuhan diri? oke karena tiang gak punya stress yang harus dikeluarkan dibantu dengan musik-musik dengan jenis seperti itu oke, mengerti oke, oke, oke gak perlu juga sampai pakai obat misalnya kan untuk mencapai tingkat ekstase itu bahkan kita dengan keadaan dalam sangat sadar pun sangat rilis gitu dengan musik yang kita perlukan iya iya kalau mo i sendiri ya jalur bermusiknya mo i i napi sebenernya karena mo kan kuat juga di jazz yang sendiri gak tahu yang sendiri gak paham karena buat yang musik itu adalah musik itu sendiri gitu ya? yang membuat itu menjadi genre itu kan adalah ketika masuk di dalam industri aaah musik it's music itself bunyian adalah bunyian itu sendiri dengan aspek-aspek budaya yang atau aspek tradisi yang mempengaruhinya kemudian ada aspek-aspek penggunaannya aspek-aspek tujuannya gitu jadi musik adalah musik itu sendiri iya kemudian kalau ee belakangan ini kan banyak nih mau digempur oleh ee lagu-lagu yang modern dan lain sebagainya kalau mo i i sendiri ee berkarya gak mo? untuk 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 musik komersil artinya tetap berkarya tetap ya mo ya tetap ada karyanya juga kayak misalnya dengan kakak tau dengan apa kan artinya itu masuk di ranah dimana berhubungan dengan industri ya tapi kalau boleh jujur kalau boleh jujur iya iya badat ee jiwa yang itu bergeraknya tiba-tiba aaah gitu mekar itu kalau denger musik tradisi oooh oke oke itu jauh lebih mekar kalau popcorn itu sempurna dia meledaknya gitu iya 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 orgasme berkakinya orgasme berkakinya aaah oh gitu ya mo ya iya kalau denger musik tradisi tradisi apapun yang sifatnya natif gitu iya nah itu pecah betul itu mau lebih ngefil solo tapi band mo apa aja apa aja apa aja apa aja selama selama situasinya menyenangkan krakato masih masih lagi bikin krakato akustika krakato itu tahun berapa ya mo 86 sampai sekarang iya luar biasa sampai sekarang masih tetap kayak saudara jadi diterima betul segala kelebihan dan kekurangannya mas lebihan lebih nih mo lebihan lebih nih krakato itu lebih sekali itu merupakan apa memang musisi sejati saya senang sekali krakato bikin ini di bali sekali-sekali rencananya demikian tapi belum pada mau keluar dulu Niki kan setelah pandemi ini mungkin ya iya setelah semuanya agak lebih lebih tenang iya yaya iya yaya lebih terukur kita sudah lebih baik lagi situasinya mungkin baru kita akan jalan planning seorang mo ii triutami kedepannya mo pasti punya punya ini kan cita-cita kan setelah bernyanyi dan lain sebagainya iya yang paling ngajar aja di bali bisa di bali bisa di buruh budur Ajar vokal, oh iya mo, di Duru Budur punya ini juga ya, 80 hektar rumahnya 120 hektar Aduh, sugi dan mo, dia Mo, kita berhenti sebentar sambil ngopi ya Iya, Niki, ah, kenapa kopinya kok belum ada sih nih Adalah, mo aja ya nggak tahu Nama engkau menembak pak wali kota undang ya, ngomong Ngin bintu, pak gubernur undang tapi nusibuk raga Niki, gelasnya mo, aduh Niki kopinya, Niki kopi Banyuatis mo Dari pegunungan Banyuatis Niki kopi plus gula mo Jadi jangan khawatir, tidak terlalu manis, ini plus pahit Hidup juga sudah pahit, jadi nggak apa-apa Mungkin nggak apa-apa, ini pahit aja karena tiang sudah manis Aaaaah, tersesat mo ya Mo Ake nih, apa yang mau pikirkan tentang kopi Tentang kopi, kebudayaan Gimana itu? Eee, kopi itu berkaitan dengan banyak sejarah Kemudian, ironisnya adalah kita produsen Tapi, pada masa yang cukup panjang kita hanya menjadi pemakai yang cuma dapat sisa-sisa Oh jangan mo, ini kopi-kopi kita ini dipakai di luar negeri Justru karena, justru karena itu Justru karena itu, sekarang itu kan kopi itu mulai naik ya Iya kan, itu udah bagus sekali Kopi, kopi, kopi Bali itu memang sangat ada lawan kok, kopi daerah kok ya Luar biasa Dan kita itu adalah penghasil kopi yang sangat variannya luar biasa Gitu, setiap daerah lain-lain loh rasanya Bener Berapa kali ngopi setiap hari? Sampai enggak pernah dihitung dan merasa tidak perlu dihitung Karena terus? Karena terus Mau bikin lagu ngopi juga? Apalagi? Kalau melukis apalagi? Mau melukis juga? Luar biasa Harus saya koleksi Yang sudah koleksi lukisan makin mo Jadi teman-teman yang saya kenal dengan baik Tiang kan ngai pondok masih makin Jadi di pondok ini kan Eh suge betul nih Pondok Mo kan vila tiang pondok Vila maru suge Pondok kalau banyak besar-besar sama juga Jadi mo, ini cluenya adalah ngopi keliling Terus kita toss ya Satu, dua, tiga Ngopi keliling Jujuk mo, itu yang paling jegek Kayak nasahannya mo Niki Arabica Niki Iya Jadi ini dibuatnya langsung dari Pakai kayu bakar nih mo Itu yang benar Medium Roasting Atau mau yang coklat sekali Ah Berarti mo ngerti kopi nih Ini teman-teman bintang tamu ngerti kopi Masa Ini luang ini Kan kalau Kalau Arabica paling bagus di atas 1100 1100 Itu lebih bagus lagi Makin tinggi dia makin bagus Gitu Jadi kalau Arabica ini kan Tingkat Asitnya nanti Nanti Harusnya ga pake gula dulu Aja Tapi bintang Nih Nih Karena nih yang saset mo Saset baru Karena anak-anak muda Ini kos tuh Males dia beli gula lagi Mau yang Robek Belum Makanya diciptakan ini Tapi sebelumnya memang Nggak ada gula Ini untuk mo Eh Matur suksima Inilah nanti Nggak usah pake gula Ini nggak pake gula Ini kopi to Nah Kalau kopi to Jadi Ini Pake air yang sangat panas Baru dia ketahuan Baru tau ya rasanya Baru dia tau Kelihatan ada Dia berbuih atau tidak Oke Diamkan dulu Jangan langsung di Kocok Jangan diaduk ya Jangan diaduk Jangan diaduk Terus Baru nanti ketahuan Setelah dia agak turun Baru aduk Baru bisa menilai kopi itu Jadi Selain penyanyi Beliau adalah Ahli kopi Jadi Bodinya nanti ketahuan Dia bodinya segimana Kalau Kalau suara tuh Gain Kopi tuh ada gain Ada gainnya Bodinya tebel Apa gimana Oke Tuh Perlu mau aja ati yang ke pabrik nih Biar ngerti pasukan di Pabrik Pabriknya di kota Tapi kopinya di kampung Masih Dibawa terus kesana Shelternya tetap di sana Setiap pembuatan kopi tuh Penduduk di sekitar Sedang ngani Sedang ngai kopi Karena baunya tuh Nggak bikin orang komplain Sambil jalan Mok ya Mok Ini mengganggu ya Aduh aja Tapi ingetin nanti Mok ya Sarang-sarang Mok Mok Sambil lu pergi Mok ya Itu Oke Itu masalah kopi Tadi Kalau kelembok biasanya Ini pertama kali minum kopi banyu ades Sambun Oh sudah Thank you Misi ngedes Sudah tau Orang bolak balik lewat munduk Situ kok Ya Itu makanya tau ini Gimunduk Karena Mok punya villa juga dibunduk ya Kebun kopi Kebun kopi Oh kebun kopi Gelau Mbak pikir Semua tuh arti-arti Jakarta tuh investnya di Bali Nyengorin yang tadi nak Bali Pidan Jadi bersyukur lah kita yang hidup di Bali Mok ya Harusnya demikian Justru kita yang di Jakarta Atau yang di luar Bali Mau titip Mau titip kebudayaan dan tradisi sama nak Bali Gitu Bali itu dikenal Banyak tempat indah dan Kaya raya tetapi untuk urusan budaya Bali itu Makanya titip dah Jangan sampai hilang Jangan sampai berkurang Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan Kembalilah menjadi nak Bali ragane Gitu Supaya Kan Bali ini bukan persoalan cara aja Tapi persoalan jiwa Bali itu adalah jiwanya Jangan sampai jiwanya itu Terkikis Kalau jaman kan berubah Ya kan Kita tidak bisa Menghindari perubahan situasi Tapi kan jiwa itu tetap begitu Budaya itu tidak tergantikan pokok ya Tidak tergantikan Kalau akarnya diganti Maaf Nah itu sudah masalah datang Jakti Itu Kita bisa melihat Nusantara Dengan tatanan-tatanannya yang kokoh Ya Itu hari ini kita cuma bisa lihat di Bali Di luar Bali itu Tidak ada tradisi yang masih sekuat ini Sistem banjar misalnya Jakti Ya sistem banjar Terus kemudian Bagaimana keterkaitan orang Bali dengan lingkungannya Tiap hari membantai Tiap hari membantai Gitu Itu bukan persoalan Kalau dia kan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya Gitu Ini perspektif ya Bahwa Bagaimana cara berterima kasih Kepada Hidup Gitu Ngejot misalnya Mesegeh Gitu Itu kan bagaimana kita mendidik diri kita Untuk Melihat Kita Ambil sedikit-sedikit Itu kan ada Ada pikiran yang Iya Berjalan disitu Berterima kasih kepada siapapun saja yang telah berkontribusi menghadirkan nasi ini sampai matang Benar Gitu Berterima kasih kepada siapa saja yang telah dan apa saja yang telah berkontribusi sampai tempe ini matang Ya Terus gitu Ya Dengan bahasa apa kita bicara dengan tempe dengan nasi dengan seluruh masa lalu itu nasi Ya kan Ya Dengan itu Dengan cara itu Biarkan mereka berbahasa sendiri Hmm Kita Sampaikan saja energinya Ya Gitu Banten juga kan kecanang juga begitu kan Apa yang ada di dalam rumah itu dah yang ditaruh disitu Adi Mok Liun memang tentang Bali Mok Mok mempelajari tentang Bali Itulah sebabnya Seorang triutami Menjadi orang Bali Ya Mau na' Bali Mok Eh Barangkali na' Bali Kayaknya Mok San Nau makan Risan ya bisa Canang tahu Hebat Mok Mok Gimana Mok Kenapa Mok tertarik mempelajari Hindu Bali terutama Ya karena Apa yang Apa yang Dulu dilakukan di luar Bali Ya Sebagai sebuah bagian dari tradisi Sekarang adanya di Bali Dimana di luar Bali sudah tidak dilakukan Gitu Dan kalau misalnya kita bicara tentang Jawa Barat Ya Ya Itu Ya Sunda Bali mah sekian gak Itu Di Sunda ada gak Bali Mok Ya Artinya Kalau kita bicara Bali Sunda hari ini Kan kita sudah bicara pakai peta hari ini Ya Tapi kalau kita pakai peta yang Kita miliki di jaman Kenusataraan Kesuargan Taraan Iya Kedwipan Taraan Kita kan Sunda Besar Sunda Kecil Bukan Sunda Empire ya Sudah Expired ya Hahaha Sunda Besar Sunda Kecil Oh Dan kita berada di dalam satu tatanan Dan cara-cara Kita berada di dalam satu society yang sama Iya Itu Sehingga Kita tidak terlalu sulit untuk melihat Karena Sebetulnya itu ada di dalam DNA kita juga Ya Yang berada di luar Bali Sekarang aja jadi nak Bali Gitu Jadi nak Jawa Gitu kan Tapi kan kalau dulu sebetulnya kita Sama Kalau diurut Terus piramidanya kita akan ketemu titik yang sama Bentar Intinya kita samalah Mok ya Sama Jadi semua mengajarkan tentang kebaikan Tentang Dharma Betul Tergantung orangnya Ya iyalah Dharma itu low Dharma itu hukumnya Karma itu adalah juklak luknisnya Rule-nya Cara how to-nya Ya iya 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 Jakti 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 Gakar Bisa kalah dimanggu nih ya saat ini Hahaha Mowintan sebetulnya Hahaha Mowintan Mowintan Ibi aja mau ngewindan kemarin Ehm.. Tonton.. Eh bukan.. Meluka.. Di tempatnya Gus Mantra di.. Mengwi.. Umabian Di Umabian Bagus sekali tempatnya dia Gus Mantra itu juga kebaliannya gak bisa disaksikan lagi Itu.. Itu masalah Bali, boy Ini ulang tahun lo di hari ini Iya, ulang tahun Gus Mantra.. 45 umurnya Gue lingsir Sampun lingsir ya? Gue lingsir Sudah jadi bendese sekarang ya? Calon beli kota Aidi.. Aduh.. Nanti.. Wah.. Nanti susah ketemu gitu ya Mendesor agar dia makin mendesor Tapi banyak.. Memegang jabatan penting Dan.. Banyak dibikin ini juga.. Apa.. Ehm.. Podcast Si bisa ngoyong Itu punya tiang Gak bisa diem Ada yang dikerjakan Tentunya.. Sama lah Nikah pun berkesenian tapi mo.. Berkesenian Kalo di luar nikah Kalo tiang gak ngerti Gak tiang ngambil Niki pun Saya ngubungin mo.. Dari 4-5 bulan yang lalu kan Mo ii.. Kunapiga.. Kan kita gak bisa kemana-mana Makanya.. Akhirnya begitu mo kebali Mo ngubungin tiang Menterusuk semua Ternyata mo ii itu tetap baik dari dulu Kan enak mo.. Mo sombong Atau mo tiang sombong nih Nggak.. Oh iya mo.. Bisa disetting loh Gimana tuh perasaannya mo Orang-orang anak Pitch controlmu Salah? Harusnya gini gini Ingin dong mo.. Artinya.. Menemui karakter itu Mo.. Nggak takut untuk Dibenci orang tuh Kok keren tuh mo.. Orang-orang.. Iya memang.. Orang bilang begitu Big deal ya gitu Kalo dibahas itu tuh big deal Bahwa ada resiko yang diambil Tapi ya.. Ya harus dilakukan Itu kan tidak sengaja Itu ada dealing dari tim Nggak Memang dari Mo sendiri Serganik Tiang tuh orangnya memang begini Gitu.. Kalo misalnya.. Bagus tiang bilang bagus Kalo misalnya.. Ini.. Tapi tidak sekedar misalnya gini ya Ada peserta yang.. Misalnya.. Keliru secara struktur dalam kaidah Vokal Iya Karena tiang ini struktur vokal dan guru musik Maka tiang tuh tidak sekedar bilang Itu keliru Iya Kalo misalnya itu keliru Tiang bisa contohkan Ini loh jalan keluarnya Langsung mau contohkan Iya Bukan persoalan asumsi ya Iya.. 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 Bukan selera bukan asumsi Iya.. iya.. Tapi bicara dengan kaidah Hmm.. Dengan.. Pengetahuan Itu.. Itu.. Jadi tidak sembarangan bilang Wah kamu jelek Jelek bagus Itu kan relatif Iya.. 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 Yang tidak pernah bilang bahwa Itu jelek Iya.. Bukan soal jelek Ini bagian ini Kalo diperhatikan betul ya Bagian ini keliru nih Ini harusnya dilakukan dengan cara begini Begini.. Kalo perlu dia coba Rasakan sendiri Dengan saran Tiang Niki Rasanya gimana? Apakah lebih tepat Atau gimana? Nyaman atau tidak? Nyaman atau tidak? Iya.. 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 Itu.. Fenomena tentang Eee.. Penyanyi-penyanyi Yang tiba-tiba muncul Padahal suaranya gak begitu bagus Tapi masyarakat Bisa menerimanya Enggak apa-apa Fenomena apa itu ya? Enggak apa-apa Itu alamiah Alamiah mo ya? Alamiah aja Selalu terjadi seperti itu Oke Dan kemudian alam juga Yang akan memfilgar Artinya gak akan lama kan Masa nyambang kan? Hahaha Kecuali di tengah jalan Orang itu mau belajar Iya.. Gitu Atau ternyata menemukan Sesuatu yang dia bisa kembangkan Sebagai potensi Iya.. Kembali kepada manusia Kan setiap manusia menjalankan Alur dari hidupnya sendiri Untuk teman-teman Vokalis-vokalis Bali Band-band Bali Orang-orang yang baru ingin Mencoba Peruntungan hidupnya Dari bermusik Apa yang harus dilakukan Wok? Main musik aja Temukan Alur hidupmu benarkah di musik Atau bukan Ada orang yang barangkali Ternyata bukan di musik Dia akan lebih punya potensi baik Misalnya Di Apa ya Bikin kue misalnya Tapi seneng nyanyi Semua orang pasti seneng Membindeng Gitu Tapi ternyata potensi Alur hidupnya Ada dibikin kuenya Kenapa gak dia kembangkan Potensi bikin kuenya Sebagai Alur hidup yang Lebih tepat Kalau nyanyi Kalau nyanyi Nyanyi aja Jangan Jangan kita hanya sekedar menyanyi Untuk persoalan pengen terkenal Atau jangan Cuman karena Mau cari duit dengan mudah Untuk orang Bali Sebetulnya lebih mudah Bicara begini Karena kesenian itu Dalam bagian dari Ngayah kehidupan Di Pura pun kita Menggendeng gak Gitu Musik Dijara Tuh Musik Musik Lua Rosami Menggendeng Tapi kalau mereka Ngonyang Menggendeng Tihak saya main jop Bagaimana Gitu Ngayah Beda persepsi Ya Rakaannya untuk Ngayah Tapi kan berarti Berangkat dari Ngayah Tidak semua suku loh, tidak semua society yang berangkat mengenal ngayah dalam kesenian Atau mengatakan kesenian itu adalah bagian dari ngayah kehidupan Itu kan menurut yang secara pribadi, correct me if I'm wrong ya Bahwa orang berkesenian itu adalah sebahasa, ada bahasa terima kasih, ada bahasa syukur, ada bahasa persembahan Dan kalau kita mempersembahkan sesuatu masih gila Yang terbaik dong kita berikan Ada penonton, tidak ada penonton, persembahan kita kepada kehidupan Nah itu dah dia mo, ada kadang-kadang ketiang kan juga merasakan nih Kalau saya atmosfernya beda mo, ada penonton, tidak ada penonton, patuh semangat ya mo genik Sama, sama mo ya Tanya dah Kang Ruli, tiang kalau di mobil, itu misalnya pasang radio atau apa, langunya tiang tahu Tiang nyanyi itu persis di atas panggung dengan improv, dengan apa Yang nonton cuma satu, itu, Kang Ruli aja sambil nyupir pula, tidak tepuk tangan juga gitu kan Gitu, artinya karena persembahan itu membahagiakan Apalagi kalau ada orang, nggak ada orang denger aja yang bahagia Musik adalah persembahan Kalau buat tiang ritual, karena sakral Proses kreatif itu, untuk tiang sakral sekali Dari sana dah keluar taksunya mo ya Namun gue serius, ternyata gue jek sekan, metaksu dan denger lagu Mungkin juga, tiang juga gak pernah mikir apakah tiang taksu atau enggak pernah pikirin Taksu mo, metaksu, tiang mikir mo, taksu mo Tidak, tiang gak pernah pikirin bahwa ini taksu, enggak pernah melekat-lekatkan itu gitu dalam di tiang Jek mo, berjalan apa adanya Berjalan apa adanya, tapi disitulah tiang menemukan sakralitas Gitu Misalnya dalam bikin lagu Misal, dari mana datangnya coba Gagasan Dari mana datangnya bunyian di dalam kepala tiang Ini kan hanya media aja Sebetulnya Tubuh kita, hidup kita ini hanya media bagi seluruh anugerah yang harus kita keluarkan melalui tubuh kita Kita keran ya Airnya bukan punya kita Kita keran aja ini sebetulnya Jadi demikian pula ketika nyanyi di atas panggung Begitu ambil mic, ya sudah gitu Seperti orang yang enter aja, muter Kita ada seniman-seniman ini memang diberikan kelebihan lah emo ya Bang lebih benbedik daripada orang biasa Ayo lakukan dengan sukarela gitu mah, dengan ikhlas semua ya Seharusnya kesenian itu mengantar kita ke titik itu Mestinya gitu Sehingga Ada hal lain loh yang bekerja di dalam diri kita Saat kita berkesenian Ada dimensi lain Ada energi alam Ada data-data yang kemudian kita download gitu dari semesta ini Di Bali itu hebat loh Kayak yang betara ini ada sang yang Saraswati Nah itulah Apa? Dewi ya Ya loh Sampai musik ada Ya maka ada Ya gamelan dibantenin Gitar mau bantana Karena semua punya spirit Jakti Semua punya energi Dan itu hidup Untuk tiang itu tidak ada loh benda mati Ya Yang disebut benda mati ini mobil aja Kalau tiang kasih nama loh Ini ada mobil mau Mobilnya mau siapa namanya Ada nyonya besar Nyonya besar Nona besar Tuan besar Nyonya besar Nyonya muda Nona muda Sama meriam jagur Lima mau kelah mobilnya Hahaha Nggak sengaja dia nyebutin nama mobil Oh kan Sudah tahu mau Ii itu diam-diam sultan loh Nggak pernah pamer-pamer dia Tapi luar biasa Nggak mau Jangan ngeplok-ngeplok ngeliatin Nggak mau Nggak pernah ya Yang maaf sekali ini ampura Biar itu biar jadi bagian dalam hidupnya Nggak usah dipamerkan Nggak Apumin masa pandemi ini mo Nggak sanggup ya Dari sebelum masa pandemi aja kan Kadang-kadang orang bilang Ada majalah-majalah wanita Mbak maaf Boleh liat isi tasnya nggak sih Itu kan di foto Wafu Ngenah mako Moknya mako Gini Siap nggak liatnya Di dalam ada siri Ya 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 Ada siri Wanita tradisi Ada siri satu tempat gitu Terus udah gitu Dube Kemenyan Nah Sanggup Nggak tinggal ngeliatin Sanggupnya kamu kerauhan Kalau mau buka Begitu buka Nginggol kan Nginggol Jangan tertanya apa yang Tiang miliki Apalagi secara fisik Dan Mok nggak akan jawab Dan Tiang rata Jauh Rugi bertawaan Kayak rumah Misalnya Majalah yang sifatnya tentang Mobil Misalnya gitu Di foto dong Mbak Terutama dengan mobilnya Ya cari yang lain aja Ya 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 Itu Ya memang Dan Tiang kan banyak kerja sosial Banyak di kampung-kampung Kenapa mau lakukan itu Tiang banyak nemenin Kampung-kampung di seluruh Indonesia Ada namanya jaringan kampung Wusata Jadi semua pegiat-pegiat Pembang di kampung Mumpul di dalam satu grup Whatsapp Dari mulai ada yang Profesor Ada yang Ketua RT Ketua RW Nah Tiang tuh Banyak ngajar Nemenin Nemenin mereka untuk berkembang Bisa menjadi facilitator Ya ya Mengambil data-data lapangan dengan drill Oh memotivasi juga ya? Sebagai motivator juga ya? Ya betul Keren Dan itu PSR loh Tapi ini kok PSR? Kalau perusahaan kan ada CSR ya Company Social Responsibility Kalau ini PSR Personal Social Responsibility Oke Jadi on our private bill gitu ya Semua Dan itu dilakukan cuma karena satu alasan Apa? Karena Tiang cinta sekali bang saya Keren Semua Semua adalah semeton Seluruh Indonesia Ya Jadi siapapun yang bisa Tiang temenin Ya Tiang temenin Ya Untuk Berkegiatan Atau menggeliat Secara kebudayaan Ya Bikin Hari Raya kebudayaan kampung misalnya Keren Itu Yang ini pokoknya? Yang ini pokoknya? Yang ini pokoknya? Iyalah Justru di kampung-kampung Kalau di Bali kan sudah banyak Adir Raya kebudayaan Tiap hari di Banjar Latihan Menggambil Kita aja yang gak sadar Karena inherent Tunggu di dalamnya Iya Kalau di luar Bali Itu harus disuntik lagi Harus diyakinkan kembali bahwa Mereka punya kekayaan Punya harta karun Misi Yang mengikat setiap orang kepada tanah Dimana dia Lahir, tinggal, dan mati Di Bali Gitu Keren Mo'i Ya Tidak terasa Sudah satu jam beken nih Weh satu jam Kenapa gak keliling lagi? Hahaha Gak sih masa ngurto Jaktiang mo Itu kan keliling sampai sana Kenapa kalau kita sekarang ke utara? Kadi kita maunya langsung ke Lombok Hahaha Dan di dalam Karnuli Jajakku rencang nih Ayang mekeluat kembali Hahaha Dan ada laporan polisi Dia Mbak ada polisi Mo'i Matrusuk Semang ya maknya? Mo'ali Begitu menginspirasi bintang tamu saya pada hari ini Yang berdoa semoga Mo'i Sehat terus Bahagia terus Rahayu Diberikan banyak raksu Ya Banyak Karya-karyanya juga ditunggu Terus menginspirasi anak-anak muda di Bali Rahayu Rahayu Tetap menjadi Ii yang sekarang dan selamanya Rahayu 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 Nah kita berkangan-kangan Kita makan siang dulu Mo' ya Nyenang Mo' seduk Ngantem Jadi kita closing dulu Mo' Ngopling ngopi keliling Mo' ya Demikian interview saya bersama Mo'i Ii Tiangin nih paling jegek Matrusuk Semang Mo'peng banget Nyenang Mo'ali Salam Ngopling Ngopling Ngopi keliling Nyenang Mo'i Nyenang Mo'i Nyenang Mo'i Nyenang Mo'i legitimately